Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, atau malam Semoga kalian semua sehat-sehat selalu Selalu banyak rezekinya Dan apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud Amin Nah, di video kali ini Gue mau bahas tentang Matic juga nih, mobil Matic Nah, biasanya kan kalau mobil Matic itu terkenal dengan Borosnya ya Nah, ini kita bakal bahas nih Gimana caranya bikin mobil Matic itu Jadi irit teman-teman Oke? Nah, kita mulai ya dari tips yang pertama Tips yang pertama adalah Pastikan kalian melakukan servis berkala secara rutin ya Kayak gitu Jadi, kondisi mesin itu sangat menentukan teman-teman Kenapa gitu bang? Ya, karena ketika mesin itu diservis secara berkala Terus olinya diganti secara berkala Itu kan mesin jadi enteng gitu ya Perputaran mesin juga jadi lebih ringan Kayak gitu, nggak ada beban Nah, itu bisa membuat mobil Matic kalian pastinya Lebih irit bahan bakarnya ya Teman-teman Jadi, digas sedikit aja udah jalan Nah, kayak gitu kurang lebih Kalau misalkan kalian tuh jarang banget servis Kayak gitu atau ganti oli juga sering telat Itu kan pasti mesin tuh perputaran yang kurang lancar gitu teman-teman Jadi, ketika digas tuh Harusnya misalkan 5% atau 10% udah jalan mobil Nah, ini butuh 11% atau 12% itu baru bisa jalan mobilnya Kurang lebih kayak gitu ya Oke, yang kedua adalah Pastikan tekanan ban mobil kalian itu sesuai dengan rekomendasi dari pabrikan ya Kalau misalkan ban mobil kalian kempes juga kan pasti bikin menghambat laju kendaraan kalian ya Atau laju mobil kalian Nah, itu juga pastinya bisa bikin mobil kalian tuh lebih boros bahan bakar ya Jadi, pastikan lagi tekanan angin ban mobil kalian itu sesuai dengan rekomendasi atau sesuai dengan standar Jadi, ketika ban mobil itu kencang gitu sesuai standarnya Itu kan perputaran mobil pun atau perputaran roda pun dia akan lebih mudah gitu ya Jadi, mobil tuh gampang melaju kayak gitu teman-teman Oke, lanjut kita ke tips yang selanjutnya nih Pastikan kalian menginjak pedal gasnya tuh secara urut ya Jadi, jangan langsung kick down atau jangan langsung dalam-dalam gitu teman-teman Mobil dari posisi diam banget nih Itu injek gasnya tuh diurut gitu Jadi, injek gasnya tuh pelan gitu Jangan langsung dalam-dalam kayak gitu teman-teman Karena kalau kalian injek pedal gasnya tuh langsung dalam Itu pertama bisa bikin boros bensin Dan yang kedua juga bisa bikin cepat jebol transmisi metiknya kayak gitu teman-teman Atau mengurangi masa pakai transmisinya kayak gitu teman-teman Kemudian tips yang selanjutnya adalah Jaga kestabilan kecepatan mobil kalian ya teman-teman Jadi, kalau misalkan di jalan tuh Jangan yang sering-sering langsung betot gasnya Terus balik lagi Nah, itu bisa bikin boros bahan bakar mobil kalian teman-teman Jadi, usahain main di RPM rendah kayak gitu Jangan terlalu tinggi-tinggi main di RPM rendah Sampai benar-benar kecepatannya stabil gitu ya teman-teman Jadi, yang tadi ini sesuai dengan tips yang sebelumnya ya Jadi, injek pedal gasnya tuh diurut dulu pelan-pelan Sampai dia nanti mencapai kecepatan yang stabil Jadi, kalau misalkan kalian di jalan tuh mau main di sekitar 60 km per jam Yaudah, stabil kayak gitu aja Itu bisa bikin mobil metik kalian tuh lebih irit bahan bakar ya teman-teman Pastinya Oke, tips yang selanjutnya adalah Jangan sering-sering kalian kick down ya teman-teman Nah, kayak gini nih Nih, kalau kick down itu dia nginjek pedal gasnya langsung dalam teman-teman Langsung sampai habis bisa kayak gitu Jadi, ini gunanya biasanya buat akselerasi ya teman-teman Tapi, ini perlu dicatat ya Ini kondisi ketika mobil sedang berjalan ya Jadi, misalkan kalian mau nyalip mobil nih teman-teman Nah, ini pastikan dulu Jalur yang kalian mau salip ini Atau jalur sebelah kanan ini benar-benar kosong dulu ya teman-teman Untuk tracknya panjang itu kosong dulu Jadi, ketika kalian nyalip tuh nggak langsung kick down kayak gitu Jadi, bisa diurut gasnya pelan-pelan Tambah lagi gasnya, tambah lagi Sampai benar-benar mobil itu kesalip kayak gitu teman-teman Jadi, jangan sering-sering kick down ya kayak gitu Karena, ya itu ketika kalian kick down Otomatis RPM naik tinggi Nah, itu dia kuncinya ketika RPM naik tinggi itu Konsumsi bahan bakar kalian tuh akan lebih boros Jadi, ketika RPM mobil tinggi itu Asupan bahan bakar tuh pasti lebih deras ya teman-teman Atau lebih banyak kayak gitu dibutuhkannya Jadi, makanya kenapa mobil Matic itu lebih baik tuh Main di RPM rendah ya karena ketika RPMnya rendah tuh Semprotan bahan bakar atau konsumsi bahan bakarnya itu Asupan bahan bakarnya itu lebih rendah kayak gitu teman-teman Jadi, semakin RPMnya tinggi Maka itu semakin boros Atau semakin banyak asupan bahan bakar yang diperlukan mobil Jadi, mobil nyemprotin bahan bakar itu lebih banyak kayak gitu teman-teman Oke, tips yang selanjutnya adalah Jaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depan kalian Nah, jadi misalkan posisinya tuh kayak gini ya Kita lagi di jalan, di depan itu ada mobil Nah, kita itu agak jaga jarak tuh teman-teman Agak jauhan sedikit gitu Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah nanti kan mobil di depan tuh udah mulai nge-rem tuh ya Nah, ini kita dari jauh udah bisa ngelepas gas tuh teman-teman Ketika kita lepas gas itu Otomatis konsumsi bahan bakarnya itu juga akan lebih berkurang lagi teman-teman Secara logika aja ketika mobil kita nggak gas Ya, pasti konsumsi bahan bakarnya bener-bener irit banget kayak gitu kan Nah, selain yang tadi jaga jarak itu bisa bikin irit bahan bakar Jaga jarak kendaraan juga bisa bikin hemat kampas rem mobil kalian Kayak gitu ya teman-teman Karena kan ketika kalian dari jauh udah lepas gas Otomatis mobil kan lajunya akan semakin melambat dengan sendirinya kayak gitu kan Nah, otomatis ketika nginjek rem Kalau udah deket nginjek rem Nah, itu kan otomatis gesekan kampas dengan piringan cakram itu Otomatis tidak sebesar ketika kalian bener-bener mepet sama kendaraan itu kan Nah, kebiasaan orang-orang tuh ketika menggunakan mobil Matic itu Biasanya apapun kondisi jalannya Bagaimanapun kondisi jalannya Biasanya tuh mereka pasang di D teman-teman Nih, disini nih Karena ya memang sih ada benernya juga kayak gitu Tapi ada beberapa catatan untuk situasi dan kondisi tertentu ya teman-teman Contohnya Contohnya itu adalah ketika posisi menanjak yang ekstrim Atau tanjakan kayak gitu Kalau menurut gue sih Kalau ketika kalian menghadapi tanjakan agak ekstrim Atau ya tanjakan lah ya Yang bener-bener butuh power Lebih itu sebaiknya kalian gunakan Persneling paling rendah ya teman-teman Atau selain D deh Misalkan S kayak gitu Kenapa harus menggunakan gear position yang paling rendah Ya itu karena ketika kita pakai gear position yang paling rendah itu Kita gas dikit aja tuh mobil udah melaju teman-teman Walaupun ya mungkin RPM-nya agak lebih tinggi ya Tapi mobil udah laju kayak gitu Kalau kita pakai D itu kita harus buka gas lebih lebar Atau kita injek gas lebih dalam Itu baru mobil mau naik kayak gitu teman-teman Tapi kalau misalkan kita gunakan gear position yang paling rendah Itu kita injek sedikit aja gas Itu udah ngelaju gitu teman-teman Udah mulai naik gitu Udah bisa naik mobil kalian di jalanan yang menanjak kayak gitu teman-teman Apalagi kalau misalkan jalannya menanjaknya ekstrim kayak gitu Nah itu kalau kalian menggunakan gear position di D Itu kalian butuh bukaan gas yang lebih besar Atau pedal gas kalian butuh di injek lebih dalam lagi kayak gitu teman-teman Nah itu yang bisa bikin boros bahan bakar di mobil Matic ya teman-teman Kayak gitu Nah itu ya teman-teman Gue udah jelasin semuanya Gimana sih caranya bikin mobil Matic itu lebih irit bahan bakar Kayak gitu ya Seperti penjelasan gue yang sebelum-sebelumnya juga Kalau mobil irit itu ya tergantung kondisi jalan Tergantung kondisi karakter berkendara kita Kayak gitu sih teman-teman Jadi yang terpenting adalah Kalau kalian mobilnya mau lebih irit Itu jangan terlalu sering main di RPM tinggi ya Kita mainnya di RPM rendah aja kayak gitu Dan jaga kestabilan kecepatan mobil kalian Itu bisa bikin irit bahan bakar juga gitu teman-teman Dan jangan lupa juga ya teman-teman yang tadi Servis berkala itu penting banget Karena kalau kalian tuh jarang banget servis berkala Jarang banget ganti oli Telat ganti oli itu Gue bisa jamin itu mobil kalian bakal lebih boros banget sih teman-teman Jadi walaupun kalian tuh berkendaranya Pelan, santai, normal Tapi kalau kalian jarang servis rutin Terus jarang ganti oli Itu bisa dibandingkan dengan mobil yang lebih sehat Itu mobil kalian pasti akan lebih boros Walaupun berkendara kalian tuh Ya santai aja gitu pelan-pelan aja Nah itu pasti akan lebih boros Dibandingkan mobil yang bener-bener sehat ya Servis rutin dan ganti oli rutin Nah itu kayak gitu ya teman-teman Jadi pastikan lagi kalian tuh servis rutin Dan jangan telat ganti oli mobil kalian Oli mesin maupun oli transmisi metik kalian Kayak gitu ya Oke kayaknya segitu dulu ya teman-teman Video tips and trick dari gue Di video kali ini Kita nanti bertemu lagi di video-video selanjutnya Dengan tips and trick lainnya Oke kalau kalian suka dengan video ini Silahkan like video ini Dan share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga nih kasih komentar di bawah Dan pastinya jangan lupa subscribe channelnya si Cupu Dan tekan tombol loncengnya Agar ada notifikasi di gadget kalian Oke sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh